Intro Pemirsa Lampu Visual.com Hari ini ribuan kade dan simpatisme Partai Nasdem beserta masyarakat menghadiri acara pelantikan pengurus DPD Partai Nasdem Kabupaten Tulang Bawang Barat tepatnya di Panaraganjaya Kecematan Tulang Bawang Tengah Dalam acara ini digelar juga Bakti Sosial Sunatan Masal Acara ini dihadiri oleh Korwil Partai Nasdem Taufik Bastari dan Ketua DPW Partai Nasdem Dr. Insinyur Haji Mustafa M.H Berikut ini liputan selengkapnya Pemirsa Ketua Ustadz Nasruddin DPJ Kabupaten Tulang Bawang Barat Pemirsa Kecampatan Batu Putih Kabupaten Tulang Bawang Barat Berada 2017-2022 Bidang media dan komunikasi politik selama pria Sekretaris Saudara Joko Kucoro Pada hari ini Saya serahkan bendera betakah Partai Nasdem Tulang Bawang Barat kepada saudara Untuk saudara kibarkan Keseluruh penjuru Tulang Bawang Barat Siap laksana Untuk saudara jadikan Partai Nasdem ini sebagai partainya mahasiswa di Tulang Bawang Barat ini Siap Saya Suri Hartawan Siap mengibarkan panji-panji Liga mahasiswa Nasdem Keseluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat Saudara Joko Kucoro Saya serahkan SK Kepengurusan kepada saudara Untuk saudara gunakan Sebagai mana mestinya Dan saudara besarkan Partai Nasdem di Tulang Bawang Barat ini Ini adalah sosok pelantikan yang memang Mengagetkan masyarakat Tulang Bawang Barat Karena sosok ketua ini Orang tahu bahwa sosok ketua ini Dapatkan posisi menjadi ketua partai Itu tidak menggunakan apa-apa Bahkan beliau sendiri berlaki Beliau berasal dari anak tani Yang siap berjuang Tapi tak punya apa-apa Nasdem memberikan itu kepada ketua Tulang Bawang Barat Ya himbawan kita sama Pak Jokong atau kakak Jokong Saya berharap ketua DPD ini Mampu mempresentasikan visi-visi Dari partai Nasdem yang ada Memperjuangkan dan menjadikan partai Nasdem Menjadi partai semua pihak Partainya para petani Partainya mahasiswa Partainya pelajar Partainya perempuan Partainya pedagang Dimana mereka semua Harapan saya akan tertarik Dan akan tergabung Dengan kita selaku pengurus partai Yang akan memperjuangkan hak mereka Dengan alasan kita hadir hanya Untuk mereka dan kemanfaatan yang lebih besar Untuk bangsa dan negara kita ini Saya akan memperhatikan Kesulitan masyarakat yang terbawa Kami akan gunakan taktik yang paling mudjarak Untuk membesarkan partai ini Tentunya untuk menghadapi 2018 yang paling penting Akan adakah program-program skala prioritas Program-program tentunya Tidak kami jabarkan Tapi yang jelas program kami ampuh Suatu yang sudah kami lakukan Saya mengkoordinir pemuda Kita lakukan di lapangan Untuk motorkor bertanding Yang tidak udara-udara di jalan lagi Kami juga mengajakan Apa ya Suatu gotong royong Misalnya Orang-orang masyarakat Tenaganya kami obatnya Melakukan penyemprotan Dan apa ya Lagi Kami memberikan Warung misalnya Dengan dana 5 juta Kamu belanja ke warung sana Dengan dana 50 Setelah kamu bayar Kamu ambil lagi Ini kira-kira titik Sertatik saya Untuk menjalankan ini Seperti taruh ini Taruh ini punya kita Nanti kita akan dasarkan Kepada perasakan Kalau dia Nyewa sama orang lain 250 Kita setiap 6 bulan Sekali akan melaksanakan Surat Pasal Di setiap kejamatan Baiklah Bapak Terima kasih Atas orientasinya Terima kasih Demikianlah kabar Yang dapat saya sampaikan Saya Wita Dan segenap Kru yang bertugas Dari LampungVissel.com Mengucapkan terima kasih Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax